Kita bergeser ke kota Semarang, Saudara. Pembersihan sungai Kalis Ringin serta pemeliharaan rumah pompa Kalis Ringin terus diupayakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijuana untuk mengantisipasi banjir di kawasan jalur pantura genuk kota Semarang. Petugas juga rutin melakukan pembersihan sampah dan tanaman eceng gondok yang kerap mengganggu aliran air yang masuk ke saluran rumah pompa. Untuk mengoptimalkan rumah pompa yang difungsikan untuk menanggulangi genangan air di jalur pantura serta permukiman penduduk di kawasan gondok kota Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijuana menempatkan 5 mesin pompa dengan kapasitas 2.000 liter per detik di rumah pompa Kalis Ringin. Petugas juga menyiapkan pompa air portable di kawasan jalur pantura untuk mengatasi genangan air saat musim penghujan, mengingat selama ini jalur pantura rawan terjadi banjir. Ada SOP-nya, kita menjaga elevasi di hulu itu di minus 0,5 meter yang itu bisa kita baca di pale scale-nya sehingga pompa akan menyala sampai dengan elevasi air di hulu itu ada di minus 0,5. Apabila air misalnya terjadi ekstrim sehingga sangat besar di hulu, kita sudah menyiapkan dua pintu darurat sehingga kalau nanti air yang ada di hilir, yang ada di laut lebih rendah dan air yang di hulu itu tinggi, itu nanti pintu akan kita buka sehingga secara gravitasi bisa membantu kinerja dari pompa itu sendiri. Selain melakukan antisipasi banjir di kawasan genung kota Semarang, Balai Besar wilayah Sungai Pemalijuana juga melakukan upaya penanganan banjir di kawasan jalur menuju Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bianya juga akan membangun rumah pompa di kawasan jalan arteri Yosudarso dengan kapasitas mesin 2.000 liter per detik sebanyak 2 mesin pompa. Heri Widodo, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah Selamat menikmati.